Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara Lahirnya Zionisme tidak dapat dilepaskan dari harapan kaum Yahudi untuk kembali ke tanah yang dijanjikan Sebagai sebuah ideologi, Zionisme disusun dengan sebuah target yang jelas Yaitu untuk membentuk sebuah negara Yahudi Latar belakang munculnya gerakan ini disebabkan oleh hak sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama Mereka yang ditindas ketika mereka terpaksa hidup secara diaspora dalam beberapa negara di Eropa Dari sinilah kemudian timbul kesadaran dalam diri orang-orang Yahudi Untuk mengakhiri penderitaan mereka yang berkepanjangan Dengan cara kembali ke negeri leluhur mereka di tanah yang dijanjikan Sejak pertama kali Zionisme memasuki Palestina Para pengikutnya telah berusaha untuk menghancurkan orang-orang Palestina Untuk memberi ruang bagi para imigran Yahudi Baik imigran yang dipengaruhi oleh gagasan Zionisme maupun takut pada antisemitisme Orang-orang Palestina terus ditekan dan diasingkan dan diusir dari rumah-rumah dan tanah mereka Sejak tahun 1920-an perpindahan orang Yahudi yang diorganisasi oleh Zionis Telah dengan mantap mengubah keadaan demografi Palestina Dan menjadi sebab terpenting dari konflik yang berkepanjangan Sejak awal didirikan sampai dengan saat ini Gerakan Zionisme bukanlah murni keagamaan Zionisme merupakan sebuah gerakan bermotif duniawi Yang menginginkan agar kaum Yahudi memiliki tanah air sendiri Untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan yang luas Gerakan Zionisme menggunakan doktrin-doktrin keagamaan Yang seringkali dipaksakan agar sesuai dengan keinginan mereka Oleh karenanya tidak menghirankan jika eksistensi ini juga Mengandung pro dan kontra di kalangan internal agama Yahudi Terlepas dari kedok keagamaan yang palsu Alasan sesungguhnya dari kekejaman Zionisme adalah hubungannya Dengan mentalitas penjajahan Eropa pada abad ke-19 Zionisme yang percaya bahwa negara-negara industri barat yang maju Mempunyai hak untuk menjajah dan menduduki bangsa-bangsa yang terbelakang Melihatnya sebagai akibat alami dari sebuah proses seleksi alam internasional Dengan kata lain, Zionisme adalah produk Darwinisme sosial Dalam kerangka ideologi ini Inggris menjajah India, Afrika Selatan dan Mesir Perancis menjajah Indochina, Afrika Utara dan Guyana Karena terinspirasi oleh contoh-contoh ini Para Zionis memutuskan untuk menjajah Palestina bagi orang-orang Yahudi Kian maraknya penindasan terhadap bangsa Yahudi di Eropa Telah menyebabkan terjadinya eksodus kaum Yahudi ke Palestina Peristiwa ini terjadi pertama kali sejak tahun 1881 Sebelum gerakan itu sendiri dideklarasikan secara resmi Oleh Theodor Herzl pada tahun 1887 Ide tentang eksodus besar-besaran tersebut Sesungguhnya sejak awal telah diilhami oleh pemikiran-pemikiran kaum Zionis Yang nantinya turut mendeklarasikan gerakan Zionisme bersama Theodor Herzl Gelombang perpindahan kedua terjadi dalam rentang waktu Antara tahun 1904 hingga 1914 Gelombang perpindahan kedua ini membawa sekitar 40 ribu orang Yahudi ke Palestina Kemudian pasca berakhirnya Perang Dunia Pertama Terjadi gelombang perpindahan ketiga pada tahun 1919 hingga 1923 Dan yang keempat pada tahun 1924 hingga 1929 Ketika itu Palestina telah berada di bawah mandat Inggris Yang menjadi penyokong utama bagi kehadiran bangsa Yahudi di Palestina Munculnya Nazi Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler Pada tahun 1933 Mendorong gelombang keempat perpindahan bangsa Yahudi ke Palestina Adolf Hitler telah mengkampanyekan holocaust Atau permusuhan bangsa Yahudi di Jerman Gelombang perpindahan keempat ini pada akhirnya Telah terjadi secara signifikan meningkat Jumlah orang Yahudi di Palestina yang semula hanya 11% Kini mencapai hingga 33% Sampai pada penghujung Perang Dunia Kedua Jumlah orang Yahudi di Palestina telah mencapai 600 ribu jiwa Jumlah itu sangat signifikan Mengingat total keseluruhan jumlah penduduk Palestina saat itu Hanya sekitar 1,3 juta jiwa Berdirinya negara Israel merupakan salah satu faktor Berdirinya gerakan perlawanan rakyat Palestina Dengan didirikannya negara Israel Keberadaan orang-orang Palestina mulai terancam Belum lagi pengusiran dan kekejaman yang terjadi di Palestina Akibat sikap Zionis yang ingin menumpas habis penduduk Palestina Mereka ingin merebut wilayah-wilayahnya dan mengklaimnya Ada dua peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah Bagi berdirinya negara Yahudi di Palestina Pertama perjanjian Sikes Pico tahun 1916 Antara Inggris dan Perancis Yang membagi peninggalan Turki Usmani di wilayah Arab Pada perjanjian tersebut disebutkan bahwa Perancis Memperoleh wilayah jajahan di Syria dan Lebanon Sedangkan Inggris memperoleh wilayah jajahan di Iraq dan Jordania Ada pun Palestina dijanjikan sebagai status wilayah internasional Kedua, Deklarasi Palfur tahun 1917 Yang menjanjikan sebuah negara Yahudi di tanah Palestina pada gerakan Zionisme Pada awal 1930-an, gerakan Zionisme di tanah Palestina Mendapat persetujuan pemerintah protektorat Inggris Untuk memasukkan imigran Yahudi ke Palestina secara besar-besaran Keberanian kaum Yahudi juga ditunjang oleh keberhasilan Zionis Amerika Serikat Dalam melobi Kongres agar mendukung usaha-usaha mereka Pada awal tahun 1944 Kongres mengeluarkan resolusi yang berisi permintaan Dibukanya kembali Palestina bagi imigran Yahudi Tanpa pembatasan Dan pembangunan kembali Palestina Sebagai suatu persemakmuran Yahudi Resolusi ini juga mengharapkan adanya campur tangan secara resmi dari pemerintah Amerika Serikat Dalam forum PBB, kaum Yahudi semakin mendapatkan angin segar untuk mewujudkan ambisinya Karena mayoritas dukungan di tingkat majelis umum berasal dari Amerika Serikat PBB kemudian membentuk sebuah komite khusus untuk mencari penyelesaian masalah Palestina Komite khusus tersebut lalu merekomendasikan dua hal Pertama, membagi dua tanah Palestina Masing-masing untuk pihak Yahudi dan Arab Kedua, membentuk negara federal Yahudi dan Arab Tetapi kemudian PBB atas desakan Amerika Serikat Menolak dua rekomendasi tersebut Untuk kemudian melempar masalah Palestina ini Ke forum sidang majelis umum PBB pada 29 November 1947 Pada saat itu pula majelis umum PBB mengadakan voting Dan keluarlah resolusi PBB nomor 181 Yang menegaskan membagi dua tanah Palestina untuk Israel dan Arab Pembagian tersebut sebanyak 56% untuk Israel Dan sisanya 44% untuk Arab Taum Yahudi berhasil mendapatkan 2 per 3 wilayah Palestina Yang meliputi Java, Galilia Timur sampai Lembah Esdraelon Daerah pantai dari Haifa hingga bagian selatan Java Dan sebagian besar Negeb Sisanya yakni bagian tengah dan timur Palestina Diserahkan kepada bangsa Arab Adapun Jerusalem dan Bethlehem berada di bawah pengawasan pemerintah Yang bertanggung jawab langsung kepada perwakilan PBB Bangsa Palestina memang berhak menolak rencana pembagian itu Sebab rencana tersebut memberikan pada bangsa Yahudi lebih dari separuh Palestina Bangsa Palestina bersikeras bahwa PBB tidak mempunyai hak yang sah Untuk merekomendasikan pembagian Jika mayoritas penduduk Palestina menentangnya Dengan menolak pembagian tersebut tidak berarti bangsa Palestina menolak klaim mereka sendiri sebagai suatu bangsa yang merdeka Yang mereka tentang adalah negara Yahudi yang didirikan di atas tanah Palestina Bukan hak orang-orang Yahudi sebagai suatu bangsa Pada 14 Mei 1948 David Ben Gurion Pemimpin Yahudi mengumumkan secara resmi berdirinya negara Israel Dengan berpijak pada resolusi PBB Nomor 181 Sebagai legitimasinya Beberapa saat setelah pengumuman tersebut Pemerintah Amerika Serikat menyatakan pengakuannya terhadap Israel Dan disusul kemudian oleh Uni Soviet Israel pun dengan mudah diterima menjadi anggota penuh perserikatan bangsa-bangsa Dengan deklarasi tersebut Cita-cita kaum Yahudi yang tersebar di berbagai belahan dunia Untuk mendirikan sebuah negara tersendiri Telah tercapai Ad-Dahu aklam bisawab Terima kasih telah menonton